Halo, selamat datang kembali bersama saya dan Avocado E30 dan kita The Earth Oke guys, jadi ini ada E30 dari Bandung yang udah kelar chat nih guys akhirnya ini gue bilang nama chatnya Ijo Alpucar jadi ini udah di chat semua bagian-bagiannya kalau yang bagian engine base sampai ke inner fendernya itu sengaja dibikin putih kenapa? nanti karena dia mau engine swap dan engine swap itu butuh research and development jadi di saat ada oli bocor atau ada cairan bocor kalau warnanya enggak warna cerah begini nyaru dia nanti jadi ini sengaja diputihin ini aja baru kotor sedikit jadi sengaja emang begini nanti tinggal kita rapihin nih titik temunya jadi dia pas ketemu itu enggak berantem what? ini kan kayak adu-aduan nih ini bagian gue nih eh enggak bagian gue ini nanti kita rapihin tinggal itu doang terus atap semua udah keset semua pintu sampai dalam-dalamannya juga udah nih daleman pintunya tinggal bagian dalam bangetnya nanti kita mau bikin putih juga nanti terakhir itu karena ini masih ada gesek-gesek nanti berantem-berantem terus daleman bagasi juga ini masih ada beberapa part yang mau kita benerin dulu baru kita chat yang penting bodi luar dulu di chat terus kalau kalian lihat ini fender udah dipotong habis udah jauh banget dari radius udah naik kenapa? nah gitu guys komennya di bawah kira-kira boleh diapain pasti di nah lebih nah gitu terus ini kalau kalian lihat chatnya ini udah dipakein chatnya itu pakai speech hacker dan clearnya ini pakai high HS high solid alias pokoknya ini varian tertinggi clear dari si speech hacker jadi ini bener-bener clearnya tuh ah mantap iya 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 kilap banget dan ini belum finishing ya belum poles sama sekalian kalian bisa lihat warna hijau begini aja gue jadi kalian gak usah bawa cermin lagi di bodi mobil aja udah bisa gak makan lagi ntar ada pion ada kaca bisa kacaan juga sih cuman ini bodi udah bisa kacaan bro gitu terus untuk konsep mobilnya ini nanti murtad juga kayak gue jadi pelaknya murtad pelak doang sih pelaknya murtad nanti kemungkinan besar gak pakai 120 tapi lebar banget depan belakang pelaknya sih udah otw tungguin aja terus untuk mesin jeng 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 kalau kalian lihat sebenernya ini udah digere-gerein dikit bagian tunnelnya ya seterowongan ya kenapa ini karena mungkin nanti mesinnya sampai sini dan kalau kalian tahu silindernya dari mobil standarnya ini nanti dikali 2 jadi 8 silinder nah itu bocoran ya pokoknya jadi ini bakal salah satu build E30 paling gila dari earth ya hahaha fantass tapi untuk mesin emang nanti gak disini karena kita lagi untuk pekerjaan mesin lagi bener-bener over ya over banget jadi kebetulan orangnya juga beli mesinnya itu di bengkel yang udah menyediakan mesin jadi langsung bisa pasang disana dan trial error disana nanti setelah dari sana balik lagi kesini kita finishing mobilnya guys jadi intinya sih ini kita ngejar ke cat-cat dulu semua kenapa kayak bagian bawah sini gak di cat juga karena takutnya gearbox itu gak masuk ke tunnel standarnya 30 walaupun depan udah diberesin yang bagian dalam kita gak tahu nih ukurannya segera apa jadi nanti kalau pun gak masuk silahkan dipotong aja di bengkel selanjutnya dipotong mau gak ada besinya juga bodo amat nanti kita bikinin disini balik lagi mobilnya jadi nanti ada bolak-balik mobilnya ya cuman ya namanya modifikasi untuk kesempurnaan ya harus ada effort lebih kalau gak kayak gitu misalnya kita udah disini gedein gedein 5 cm eh kedodoran jelek juga buat apa kita gak habis-habis ini tepat di dalem kan habis tuh buat joke oke jadi ya tungguin aja pokoknya ini bakal berupdate terus gua sih penasaran kalau mesinnya udah naik ini mobil kencengnya kayak apa ya karena ini mobilnya sebenernya enteng guys tuh enteng banget mobilnya tuh didorong aja gua gak butuh effort gitu sombong amat gimana rasanya kalau mesinnya istilah kasar dikali 2 dan cc-nya kali 2,5 gila gokil sih nih bakal kenceng banget dan suaranya emang gelegar hehehe boy gelegar pokoknya nah ini pokoknya salah satu project juga dari si bimert langsung di cek aja dari instagramnya at bimert jangan lupa juga kita punya 7 instagram yang ada disini jangan lupa juga merchandise kita udah sampe season 2 video ada disini dan jangan lupa juga subscribe guys karena sasa itu tuh bikin gua semangat banget dan alvin bikin video terus buat kalian walaupun ya banyaknya video ngomong sih ya sorry banget cuman kalau video pengerjaan nanti kita tunjukin nih gua tunjukin dikit pengerjaan nih ini cara kita bikin mobil balap pertama kalau kalian tau ini apa ini ban serep dipotong kenapa nah nanti kita update ke kalian guys ini yang pasti si m3 saber udah kita bikin lebih serius lagi yang pasti tuh udah dipotong-potong tunggin aja jadi kita lagi banyak banget project BMW ada 1 2 3 4 5 yang lagi berjalan ada 5 BMW tungguin aja pokoknya kalian pencinta BMW jangan bosen-bosen lihat kita karena ada 5 BMW yang lagi di project sebenernya bisa setiap hari kita update BMW gitu tapi kayaknya harus di cut dulu karena ada mobil lain juga yang bakal kita bocorin guys gitu dan ini untuk dibagian belakangnya ya kita ke-cet semua sampai daleman-daleman member kalau kalian lihat ini gak pelit clear guys semua di clear semua di-cet sampai daleman fender tuh aduh kampret bong-bong cat di tukang catnya tapi gak apa-apa nih biar rapi nah ini kita hijau-hijauin juga nih dalamannya jadi udah keren banget walaupun nanti bawanya tidak anti-karat tapi setengahnya dibalik anti-karatnya itu hijau juga jadi gak bakal ada cat kelewat gitu keren oke mungkin nanti update-nya bisa gue update lagi setelah mesin naik dan white body-nya udah selesai white body-nya kita lagi siapin dan itu mungkin kita bikin massal kali komen aja di bawah kalau kalian pengen banget punya white body E30 massal produk dalam negeri kabarin kita bisa siapin yang udah mau siap white body ada dua E30 soalnya dan itu sistemnya fender flare jadi knock down baut-baut-baut peset saik jadi mobil kalian gitu jadi tinggal potong set baut-baut-baut-baut-baut sealer kayak nakaisan tambah sini sealer lagi tarik beres keren banget jadi kalian yang butuh white body buat E30 kontek aja kita ini bocoran sedikit pokoknya buat kalian pokoknya ya 2021 kita ke BMW bakal lebih apalagi kita udah punya mobil balap oke nanti kita bocorin lagi itu masih rahasia banget tapi ya banyak udah bocoran ya mungkin kita udah mulai mau ke motorsport juga gitu oke mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys lalu thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton